Hai KoFriends, kali ini kita akan mengerjakan soal mengenai gelubang bunyi. Jadi, yang diketahui pada soal ini, ada dua buah sumber bunyi yaitu P dan Ki berjarak 10 meter yang memiliki fase dan frekuensi yang sama, yaitu sama-sama 175 Hz. Lalu, ada sebuah titik R di antara keduanya yang memiliki jarak 6 meter dari Ki. Jika diketahui kecepatan rambat bunyi itu merupakan 350 meter per second, yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah beda fase P dan Ki ketika sampai di R? Yang kedua adalah interferensi apa yang terjadi? Jika kita menemukan soal seperti ini, kita perlu ingat bahwa beda fase itu kita bisa cari dengan beda jarak dibagi dengan panjang gelombangnya. Perbedaan jarak di sini itu adalah selisih dari Ki ke R dengan P ke R, lalu dibagi dengan panjang gelombangnya. Yang belum kita ketahui di sini adalah lambda, yaitu panjang gelombang. Untuk mengetahuinya, kita perlu menggunakan rumus hubungan antara kecepatan dengan lambda, yaitu V atau cepat rambat bunyi itu sama dengan lambda kali F. Sehingga kita dapatkan lambda sama dengan V dibagi dengan F. Kita bisa masukkan angkanya, V nya 350 meter per second dibagi dengan frekuensinya adalah 175 hertz. Sehingga kita dapatkan lambdanya adalah 2 meter. Sekarang kita bisa mencari beda fasenya. Dengan rumus di atas, beda fase sama dengan Ki R nya adalah 6 meter. Dikurangi dengan PR nya 4 meter. Dibagi dengan panjang gelombangnya 2 meter. Sehingga kita dapatkan beda fasenya itu adalah 1 gelombang. Atau dalam radian adalah 2 pi radian. Sekarang kita ke B. Untuk mengetahui interferensi yang terjadi, kita perlu mengingat terlebih dahulu 2 jenis interferensi. Yang pertama itu ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Jika beda fasenya itu merupakan bilangan bulat, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu merupakan interferensi konstruktif. Yang kedua, jika beda fasenya itu membentuk pola seperti ini, setengah, 1 setengah, 2 setengah, dan seterusnya, itu merupakan interferensi destruktif. Dari jawaban yang A, kita dapatkan bahwa delta V-nya itu, atau beda fasenya itu adalah 1 gelombang. Hingga sesuai dengan yang ini. Jadi jawabannya untuk yang B, interferensi yang terjadi itu merupakan interferensi konstruktif. Jadi begitulah jawabannya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.